Sebuah file audio rahasia milik Israel yang diduga berisi poin-poin khusus terkait masa depan perang di Gaza Bocor Kepublik. Dalam audio tersebut, Jenderal Aviv Kohavi, mantan Panglima Tentara Zionis mengakui jika Hamas sulit ditaklukan. File audio tersebut diterbitkan oleh surat kabar berbahasa Inggris, Tehran Times. Kohavi disebut telah merancang rencana dalam penggunaan teknologi baru hingga meningkatkan daya tembak sejak 2019 lalu. Namun, perkembangan terkini di Palestina, khususnya operasi penyerangan Al-Aqsa menunjukkan kegagalan dari rencana keamanan militer Israel. Militer Israel sendiri telah melaksanakan rencana tersebut di medan perang, namun kini ketidak efektifan perhitungannya semakin terbukti. Di satu sisi, file audio ini dinilai sebagai hasil dari kebingungan dan tuduhan Kohavi dan kemungkinan besar setelah perang berakhir. Ia harus bertanggung jawab atas sistem pertahanannya yang rusak dan kegagalan yang dideritanya. Terima kasih telah menonton! Yes, we cannot take out from the minds of the Palestinians the very notion of the Islamic Brotherhood and radical Islam or other status. But on the other side, we can cut out the military infrastructure and the governmental infrastructure. And I'm saying once again, I mean, we have systematic ways to manufacture new targets. Actually, we are very good at manufacturing new targets. It is an ongoing process while fighting. We have the truth, we have the capabilities, and we have to counter, spread out our forces. We have to cover the territory with our forces in order to find, I won't say each and everyone, but most of those tourists and this infrastructure. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.